Oke, ini tentang induksi matematis. Nah, bagaimana dengan induksi matematis ini? Kita bahas tentang yang pertama adalah konsepnya ya, atau prinsip dari induksi matematis. Jadi kalau prinsipnya induksi matematis ini, bagaimana gitu ya? Nah, di dalam prinsipnya induksi matematis ini, prinsipnya adalah ada dua kondisi. Kalimatnya biar lebih enak ya. Nah, jika... Misalkan Pn adalah suatu pernyataan. Suatu pernyataan. Suatu pernyataan dengan N adalah bilangan asli. Dengan N adalah bilangan asli untuk setiap N dengan N, untuk setiap N bilangan asli. Maka... Misalkan Pn adalah suatu pernyataan dengan N adalah bilangan asli memenuhi kondisi. Jadi, memenuhi kondisi yang pertama itu adalah untuk N sama dengan 1, maka Pn adalah benar. Ini harus dibuktikan ya. Pembuktian. Lalu yang kedua, jika... Jika N sama dengan K gitu ya, untuk... Pk adalah benar gitu ya, maka akan dibuktikan benar Pk plus 1 dengan N sama dengan K plus 1. Kayak gitu. Jadi, ada dua kondisi yang perlu kalian buktikan di sini ya. Yang pertama, kalau misalkan ada suatu pernyataan Pn ya. Nah ini... Ini adalah... P1 ya. N sama dengan jadi P1. Untuk N sama dengan 1, maka P1 adalah benar. Ini dibuktikan. Jadi, di dalam matematika itu tidak bisa memberikan contoh untuk membuktikan suatu pernyataan. Jadi, kalau misalkan kita punya sebuah pernyataan dan kita pengen tahu apakah pernyataan itu benar, gitu ya, pernyataan itu benar, maka tidak bisa kita berikan contoh. Misalkan kamu punya contoh seribu, seribu contoh itu benar, tapi itu tidak cukup membuktikan. Walaupun kamu berikan itu seratus ribu contoh, di dalam sebuah pernyataan pun tidak bisa membuktikan. Kalau ada pernyataan itu. Jadi, harus dibuktikan dengan secara sistematis, dengan matematis. Salah satunya dengan induksi matematis. Masih banyak pembuktian-pembuktiannya, tidak hanya dengan induksi matematis saja. Terus, kamu punya satu contoh, dan ternyata contoh itu membuat suatu pernyataan salah, cukup, tidak cukup. Jadi, seribu contoh tidak bisa membuktikan, tidak bisa membuktikan bahwa pernyataan itu benar, tapi satu contoh bisa membuat pernyataan itu salah, cukup. Cukup membuat pernyataan itu menjadi salah. Jadi, kalau misalkan, kamu misalkan mau membuktikan bahwa satu sama satu sama dengan dua, ternyata kamu punya contoh yang mengatakan bahwa satu tambah satu tidak sama dengan dua. Itu sudah bisa mengatakan. Ketika satu tambah satu sama dengan dua, kamu dengan cara OA dan segala macam contoh-contoh yang segala macam lainnya, misalkan, itu belum cukup. Tapi harus sistematis. Makanya kalau ada dalam suatu teori atau teori-teori atau teorema, itu pembuktiannya itu bisa berlembar-lembar sebenarnya. Jadi, benar-benar ya, sistematis. Nah, itu di dalam kondisi prinsip induksi matematis. Prinsip induksi matematis ini sebenarnya hukum datang dari alam, dari kondisi nyata. Nah, jadi kalau kamu pernah bermain domino yang kamu jejer-jejerkan, mungkin pernah ada di Instagram-Instagram, suka ada reels, mainan domino yang dijejer-jejerkan lalu dijatuhkan, dan membentuk sebuah pola bentuk. Tapi saya bukan ke pola bentuknya, melainkan ke konsep bagaimana domino itu dijejerkan lalu dijatuhkan. Ini andai kan ada banyak ya. Dan sekarang saya, dan kita mau tahu, apakah pada baris ini itu terjatuh atau tidak, si dominonya. Bagaimana kita tahu bahwa ini jatuh atau tidak? Yang merah itu. Yang jelas, kalau kita pertama gak mungkin lihat saja. Apakah jatuh atau tidak. Pasti yang pertama yang kita lakukan, cek kemana, yaitu paling awal. Ini adalah urutan pertama. N sama dengan 1. Di urutan pertama ini, kalau misalkan kita mau cari untuk urutan ini, si ini nih, N yang ini. Yang N sama dengan K ini. Kita mau tahu baris ke K ini jatuh atau tidak, atau urutan ke K ini jatuh atau enggak, kita tengok dulu yang pertama. Gak mungkin kita lihat yang di sini dulu, yang di sebelum K ini pun jatuh karena yang pertama. Yang pertamanya gak jatuh, gimana mau menjatuhkan yang K-1, atau urutan sebelum K, atau urutan ketiga, keempat, kelima, itu kita gak tahu. Harus kita tengok dulu yang pertama. Makanya di prinsip induksi matematis, kita harus membuktikan. Ini langkah pembuktian. Di mana pembuktian itu, N sama dengan 1. Kalau yang N sama dengan 1, atau pada awalnya saja sudah jatuh, pasti selanjutnya kita akan berpikir bahwa dia akan menjatuhkan pada urutan ke K. Betul? Karena gak mungkin kalau yang pertama gak jatuh, K itu bisa jatuh. Habaikanlah angin. Tapi itu hanya sebatas asumsi setelah kita mengatakan, setelah kita melihat bahwa benar ini adalah jatuh, yang pertama, itu hanya cukup berasumsi bahwa N sama dengan K, itu pasti jatuh. Paham? Asumsi itu hanya sebuah anggapan yang perlu, masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi asumsi itu belum tentu benar. Tapi sudah cukup meyakinin kita bahwa, sudah cukup dulu bahwa, ah ini pasti jatuh nih. Kita berpikirnya begitu. Tapi kan kita akan berpikir di jalannya itu ternyata pada baris keberapa kita gak tahu malah belok gitu kan, tiba-tiba jatuhnya malah ke kiri, bukan ke depan. Eh jatuhnya malah ke kanan, bukan ke tengah gitu ya, atau ke depannya gitu ya. Bisa jadi seperti itu kan, di dalam menjatuhkan domino-domino itu. Jadi masih asumsi. Terus gimana? Supaya kita benar-benar yakin bahwa N sama dengan K ini terjatuh, maka lihatlah yang di depannya. Lihat yang di depannya yaitu N sama dengan K plus 1. Urutan ke selanjutnya. Kalau urutan selanjutnya jatuh, gak mungkin itu jatuh karena yang lain gitu ya. Pasti karena yang sebelumnya. Si urutan K plus 1 ini jatuh, pasti gara-gara si K yang jatuh. Jadi makanya di K plus 1 ini dibuktikan. Tadi jika N sama dengan K, maka PK adalah benar, ini baru asumsi aja. Maka selanjutnya harus dibuktikan lah bahwa yang di depannya itu harus jatuh dulu. Kalau yang di depannya udah jatuh, saya yakin bahwa yang K itu pasti jatuh. Karena yang di depannya jatuh itu pasti karena yang K. Yang kedua jatuh pasti karena yang pertama. Yang ketiga jatuh pasti karena yang kedua. Jadi saling berhubungan. Inilah yang diambil dari konsep prinsip induksi matematis. Terus bagaimana penerapannya di dalam soalnya? Di dalam soal itu ada barisan. Misalkan contoh, ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah, jangan 4. Titik-titik tambah N sama dengan setengah N N plus 1. Ada jumlah suatu bilangan asli itu bentuknya adalah ini. Yaitu setengah N N plus 1. Bilangan asli ya. Contohnya begini. Kayak misalkan saya punya 1 tambah 2 tambah 3 ada berapa suku? Ada berapa urutan? Ada 3 urutan ya. Ada urutan 1 yaitu 1. Angkanya yang kedua, 2, yang ketiga, 3. Maka jumlahnya berapa ini? 5, ini 6. Jumlahnya 6 kan? Sekarang kita masukin bahwa ini ada berapa urutan tadi? 1, 2, 3. Masukin ke sini. Bahwa ini sama dengan setengah 3 gitu ya. Dikali 3 plus 1. 3 ditambah 1, 4 kan? Dicoret sama ini jadi 2. 2 kali 3, 6. Sama ya. Tapi ini kamu gak cukup kayak gini doang. Ah udahlah kayak gini aja udah benar gitu ya. Ya enggak. Kan bisa tahu. Oke lah pada 3 barisan di awal dia benar. Antara kiri dan kanan sama nilainya. Tapi belum tentu pada barisan ke 100. Belum tentu pada barisan ke 200. Atau ke 300. Ke 500. Kan kita gak tahu. Makanya saya bilang bahwa kita gak cukup membuktikan dengan contoh. Kita harus buktikan secara sistematis. Dengan cara pakai yang induksi matematis ini gitu ya. Kayak gitu. Gimana caranya ya? Kita gunakan yang tadi. Kondisi awal gimana? Yang pertama untuk n sama dengan 1. Ini langkah pembuktian. Yang pertama untuk n sama dengan 1. Maka gitu ya. Akan dibuktikan benar gitu ya. Atau gini ya boleh. Akan dibuktikan dibuktikan benar gitu ya. Untuk n sama dengan 1. Berarti kan p 1.2 Ambil n ini. Ganti 1. Sama dengan yang di kanan juga ganti 1. Setengah 1. 1 tambah 1. 2 tambah bagi 2. Berarti kan 1. Berarti 1 kali 1 ini 1. Jadi 1 sama dengan 1. Kiri dan kanan? Sama. Kalau kiri dan kanan sama. Cukup. Untuk membuktikan bahwa P 1. Seperti itu. Untuk n sama dengan 1. Jadi ya. Yang baris pertama sudah betul nih. Bahwa jatuh tadi gitu ya. Lalu yang kedua. Kondisi yang kedua. Jika tadi ya. Jika n sama dengan k. Benar. Dengan pk gitu ya. Dimana pk ini 1. Tambah 2. Tambah 3. Sampai dengan tambah n nya ganti k. Sama dengan setengah. K k plus 1. Gitu ya. Maka gitu ya. Akan dibuktikan gitu ya. Benar. Untuk. N sama dengan k plus 1. Gitu ya. Dengan pk plus 1. Yaitu 1 tambah 2. Tambah 3. Tambah titik titik titik. Tambah titik titik titik. Tambah. K plus 1. Ganti n nya. Sama dengan setengah. Ganti n nya k plus 1. Ganti lagi k plus 1 plus 1. Ini kenapa kok titik titiknya ada 2. Ini sengaja saya kayak gituin. 1 tambah 2. Tambah 3. Tambah 4. Tambah 5. Misalkan urut yang kelima ini adalah k. Ya misalkan ya. Maka kalau ini adalah k. Maka sebelumnya tinggal diapain? Dikurangi 1 kan. Jadi k min 1. Berarti ini dikurang 1. Ini dikurang 1. Gitu ya. Berarti kalau 1 tambah 2. Tambah 3. Tambah 4. Tambah 5. Tambah 6. Tambah 7. Kalau 7 ini adalah k. Maka kalau 6 itu berarti k min 1. Urutannya ya. Urutannya. Ingat urutannya. Sehingga kalau saya punya di sini. Di sini adalah urutan k plus 1. Ini kan urutan k plus 1. Maka sebelumnya kita kurangi 1. Ini adalah urutan ke k. Sebelumnya itu pasti urutan ke k. Ini urutan k plus 1. Maka yang sebelumnya adalah urutan k. Berarti kalau urutan k masukin aja si n-nya. N-nya ganti k. Berarti ini adalah si k. Kayak gitu. Jadi ini urutan ya. Urutan. Urutan pertama. Urutan kedua. Ketiga. Dan seterusnya. Ini adalah urutan k plus 1. Masukin n-nya ganti dengan k plus 1. Urutannya. Terus n ini juga diganti juga dengan k. Karena urutan ke k. Nah barulah kita perhatikan di sini. Ternyata. Apa nih. Ternyata yang di sini. Seginiun. Dari 1 sampai k. Tadi apa ini kan. Jika n sama dengan k benar gitu ya. Jadi ini asumsi kita tadi kan. Berarti kalau begitu tinggal ganti. Ini 1 sampai dengan k gitu kan. Sama dengan setengah. Oh berarti saya ganti boleh. Jadi setengah k dikali k plus 1. Ditambah ujungnya yang k plus 1 lagi kan. Ini nih. Yang ini tadi. Nah berarti k plus 1. Sama dengan setengah k plus 1. K plus 1 plus 1. Kayak gitu. Kok bisa berubah yang merah? Ya karena tadi kan 1 tambah sampai dengan ke k adalah setengah k dikali k plus 1. Berarti sampai sini doang nih. Dari sini sampai sini nih. Yang saya biruin. Nah sampai situ. Baru ditambah k plus 1. Nah yang di kanan kamu gak usah apa-apain. Jangan merubah atau jangan mengotak-atik yang sebelah kanan. Lalu otak-atik yang sebelah mana? Yang sebelah kiri ya. Yang diotak-atik yang sebelah kiri. Nah ini kali aja 2. Ini kali 2 ke sini. Disamain penyebutnya. Berarti kan ini jadi 1k. Jadi k plus 1. Ditambah 2k plus 1 per 2. Sama dengan setengah k plus 1. K plus 1 plus 1. Kayak gitu. Oke baik sampai sini. So kalau kalian mau screenshot dulu. Screenshot dulu silahkan. Saya hitung sampai 5 ya. Saya mau hapus yang sebelah kirinya. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah lanjut ya. Selanjut. Tadi kan berarti kan disini nih. Ada berarti kan kalau begitu boleh saya tulis jadi k. K plus 1 plus. Oh ini 2. K plus 1 per 2. Setengah. K plus 1. K plus 1 plus 1 ya. Nah ini kan ada K plus 1 nih. Nah ini K plus 1. Ini K plus 1. Boleh dong saya keluarin. Boleh ya. Jadi K plus 1 keluar nih. Terus yang di dalam apa? Yang di dalam sisanya berarti K plus 1 dibagi K plus 1 kan 1 nih. Ini dibagi ini 1. Sisanya tinggal K. Ini dibagi ini 1. Sisanya tinggal 2. Dibagi 2. Setengah. K plus 1. K plus 1 plus 1. Nah 2 ini setengah ini boleh kan karena perkalian boleh saya jadi atur begini. Jadi K plus 1. Nah 2 ini kan sama aja dengan K plus 1. Saya tambah 1 kan. Jadi 2 kan. Berarti kalau seperti ini kiri dan kanan sama. Kalau sudah sama maka simpulkan. Ini benar ya. Jadi terbukti gitu ya. Terbukti benar gitu ya. Untuk PN sama dengan 1 plus 2. 3 sampai dengan ke N gitu ya. Sama dengan setengah N. N plus 1. Untuk N adalah bilangan asli ya. Kayak gitu. Ya jadi terbukti benar untuk PN atau pernyataan PN. Dimana PN itu 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan ke N. Sama dengan setengah N. N plus 1. Untuk dengan N ya. Atau dengan N. Dengan N adalah bilangan asli. Nah itu benar. Selalu simpulkan terakhir seperti itu. Oke. Nah itu bagaimana cara kita membuktikan dengan induksi matematis. Nah silahkan di screenshot dulu. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Oke kalau sudah saya aktir ya. Oke clear nih. Kita masuk contoh lagi. Misal begini. Saya punya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sampai dengan N kuadrat. Sama dengan N, N plus 1, terus 2N plus 1 dibagi 6. Kayak gitu. Bagaimana cara kita membuktikan ini? Sama kayak tadi. Yang kita buktikan, yang kita lakukan adalah. Yang pertama akan dibuktikan benar gitu ya. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti PN berarti 1 kuadrat. 1, 1 tambah 1 dikali 2 kali 1 tambah 1 dibagi 6. 1 sama dengan, ini kan 2, 1 kali 2 kali 3 dibagi 6. Ini sama dengan 1. 6 sama 6 habis, ini jadi 1. Jadi benar ya. Nah ini benar. Kayak gitu. Lalu yang kedua, jika N sama dengan K dengan PK adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Tambah N kuadrat gitu ya. Sama dengan K, K plus 1, 2K ya. 2K plus 1 per 6 adalah benar. Maka akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 dengan apa? dengan PK plus 1 sama saja dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah. Saya langsung ke step di mana dia sama dengan suku sebelumnya. Berarti kan ada K kuadrat gitu ya. Ini K ya, sorry ya. Ini ganti K. Nah ini ganti K. Ditambah baru suku K plus 1-nya. Berarti N-nya ganti K plus 1. Lalu K plus 1 plus 1. Dikali 2 K plus 1 plus 1. Dibagi 6. Kok dibagi 6? Salah ya. Ditambah. Nah berarti K plus 1 kuadrat gitu ya. Sama dengan baru. Berarti N-nya ganti K plus 1. K plus 1. Gitu ya terus. N K plus 1 plus 1. Terus 2 K plus 1 plus 1 per 6. Kayak gitu. Atau memudahkan boleh untuk mencapai. Jangan merubah lebih jauh ya. Misal ini langsung nanti dijumlain. Jadi gini boleh. Nah sekarang lanjut dulu nih. Ini kan urutan K plus 1. Yang ini urutan K kan. Berarti kan sebelumnya. Berarti kalau begitu bisa saya ganti dong yang ini. Diganti sama yang ini ya. Seperti itu. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, tambah. Sorry. Udah diganti ya. Berarti jadi apa itu N-PK kuadrat? Yaitu K, K plus 1, 2K plus 1, dibagi 6, ditambah K plus 1 kuadrat. Sama dengan ini jadi K plus 1, K plus 1 plus 1 jadi K plus 2 gitu ya. Ini jadi 2K plus 2 tambah 1, dibagi 6. Kayak gitu. Nah terus udah begitu gimana? Ini kali silang aja, gak apa-apa. Samain penyebutnya. Jadi K, K plus 1, terus 2K plus 1, ditambah 6, pindah ruas situ 6, dikali K plus 1 kuadrat, dibagi 6. Karena udah disamakan penyebutnya. Ini jadi K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Sudah pernah, boleh seperti itu juga, gak apa-apa. Tapi jangan merubah ke yang lain-lain ya. Nah ini gimana nih caranya? Caranya gimana? Nah ini K plus 1-nya bisa kita keluarkan? Bisa ya. Bisa kita keluarin nih. Ini ada K plus 1, ini ada K plus 1. Yang ini 1, yang ini 2 kan? K plus 1-nya ya. Berarti kalau begitu kita keluarkan K plus 1, maka yang di dalam karena ini cuma 1, berarti tinggal K dengan 2K plus 1. Yang ini ada 2 nih, pangkatnya kan 2 nih. Nah ini pangkatnya 2. Ini pangkatnya 2. Berarti kalau begitu tinggal 6 sama K plus 1. Karena yang keluar 1 kan? Kayak gitu. Dibagi 6. Biarin ya yang kanan ya, sama ya, idem ya. Terus udah begini gimana lagi? Berarti K plus 1. Nah ini kan berarti jadi 2K kuadrat ditambah K plus 6K plus 6. Dibagi. Dibagi 6. Ini sama. Terus udah begitu gimana? Berarti kan K plus 1, 2K kuadrat plus 7K plus 6. Dibagi 6. Nah ini baru dari sini kita faktorkan. Faktorkannya gimana? Berarti kan di sini 2K, di sini K gitu kan. Karena 2K kali K, 2K kuadrat. Kalau dikali hasilnya positif 6, kalau di jumlah positif 7. Berarti plus 3 plus 1. Eh plus 2, sorry. Salah nggak? Kebalik ya, kebalik ya. Kalau dikali positif 6, kalau di jumlah positif 7. Berarti ini berarti 3, yang ini 2. 2 kali 2, 4 kan ya? Gimana cara supaya ininya? 2 kali 2, 4. 3 kali PK, 3 kali 1, 3. 4 tambah 3, 7 kan? Berarti yang tengah. 3 kali 2, 6. Berarti udah benar ya. Kayak gitu. Bisa seperti itu. Ini tinggal kita faktorkan. Berarti ini per 6. Sama dengan berarti kan K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Nah ini udah sama. Berarti K plus 1, K plus 2. Karena perkaraan itu sifatnya komutatif. Jadi boleh kita otak-atik kanan atau kiri, pindahin. Boleh ya. Jadi K plus 2, 2K plus 3 per 6. Nah, berarti kalau begitu kiri dan kanan sama. Kalau kiri dan kanan sudah sama, jadi terbukti benar gitu ya. Untuk N sama dengan, untuk PN sama dengan 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah titik-titik, tambah N kuadrat sama dengan N, N plus 1, 2N plus 1 di pagi 6. Nah, jadi terbukti benar untuk PN, itu sama dengan itu. Nah, seperti itu. Itu caranya. Jadi kita harus pintar-pintar atau jeli-jelinya kita ubah yang kiri ya. Kayak gitu. Yang kanan biarkan saja. Kalau memang mau merubah itu cuma tambahin aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai merubah semua strukturnya gitu ya. Walaupun memang mungkin nilainya tidak dirubah. Gitu. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada sambil menunggu yang ditanyakan. Saya mau habiskan dulu ya. Oke. Abdillah Hafiz hadir nggak? Hafiz. Ada Hafiz. Kalian kalau mau screenshot, screenshot dulu ya. Hafiz. Ada Hafiz. Tidak ada ya. Oke. Alvin ada Alvin. Ada Pak. Oke. Ari ini ada. Ada Pak. Oke. Ashroki ada. Wadir Wadir. Oh, si Oki. Intan. Intan. Hadir, Pak. Intan kemana? Irmara. Iya. Irmara. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ismi. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Najwa. Eh, Nabila. Hadir, Pak. Najwa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jahra. Hadir, Pak. Robbitur. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Suci. Hadir, Pak. Pada bangun tidur, ya. Jaki. Hadir, Pak. Rafli. Hadir, Pak. Nilam. Hadir, Pak. Oke. Berarti yang tidak hadir, Hafiz, ya. Ada 17 orang yang hari ini hadir. 17 orang, enggak lah. 16, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, itu saja. Mungkin pertemuan kita kali ini. Nanti saya, ini saya share, ya. Nanti perekamannya. Jadi, nanti ada juga kalau ada tugas, saya kasih, ya. Cuman mungkin enggak hari ini. Kayaknya paling sedia. Ya, pokoknya nanti saya kasih saja. Tugasnya kapan itu untuk melihat sejauh mana kalian menangkap materi. Dan itu harus, ya, sebenarnya, ya. Oke. Baik. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa dibaca kembali. Dengan cara kalian menulis saja. Jadi, tulis saja materi-materi yang disampaikan hari ini. Itu saya yakin nanti juga kalian akan setidak tidak langsung akan membaca ulang. Gitu, ya. Makanya saya bilang, kalau setiap kali guru-guru dijelaskan, enggak apa-apa. Kamu misalkan di kelas, kamu menonton. Maksudnya mendengarkan, nanti di rumah harus ditulis. Gitu, ya. Oke. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.